Pertahuan bagian darurat di umat pacaranan dan tabak kacau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety semuanya Salam hangat di akhir pekan Semoga kita semuanya selalu sehat wa afiyah Merajut asa Menjalin mimpi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Tapi tidak lupa pula Imbanginlah dengan ikhtiar Agar diberikan kemudahan Oleh Allah SWT Obsesi kali ini saya fokuskan Mengenai bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi di luar kendali kita Kondisi ini secara umum kita kenal dengan kondisi emergensi Nah dari sisi dimensi keilman emergensi Tentunya kondisi yang tidak kita harapkan Tetapi bisa menimbulkan kerugian Baik yang mengancam nyawa Ataupun mengganggu kesehatan Ataupun juga aspek lingkungan Nah dalam kehidupan normal kita keseharian Kondisi emergensi ini kita bisa jumpai di mana saja Baik di rumah Di tempat kerja Di jalan umum Di tempat wisata Maka kita harus memahami aspek-aspek emergensi apa saja Yang harus kita tahu Agar kita dalam menangani kondisi ini Bisa tenang ya Tidak panik Dan juga membuat situasi tetap kondusif Meskipun situasinya di luar normal Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe, like, and share Untuk mendukung terus channel ini Yang pertama-tama kita bahas dulu Dalam kehidupan keseharian kita di rumah Ada beberapa kondisi emergensi Yang bisa saja terjadi Antara lain Terjatuh di kamar mandi Kemudian Tersengat arus listrik Serangan Jantung Misalkan ya atau sakit keras Ada gangguan keamanan Maka Kita harus Memiliki Nomor-nomor penting Emergensi yang bisa Kita hubungi sewaktu-waktu Contoh Nomor emergensi rumah sakit Nomor telepon Pemadam kebakaran Nah ini penting Supaya apa Dalam kondisi situasi di luar normal Terkadang kita Tidak cukup Kita tangani sendiri Ataupun bersama-sama dalam keluarga Atau dalam Satu RT Misalkan Ya contoh terjadi kebakaran hebat Maka Kita wajib memahami Bagaimana Panggilan darurat ini Kita kenali Kita pahami Dan Siapkan Nomor-nomor penting Di handphone anda Termasuk juga Di rumah Yang kedua Bagaimana Situasi dan kondisi Darurat di jalan Umum Atau di tempat umum Yang bisa saja terjadi Maka Kita harus Memiliki Dan menyimpan Nomor handphone Kepolisian Kemudian Bank Kalau misalkan Ada sesuatu Kehilangan handphone Kehilangan KTM Kartu identitas Sehingga kita bisa Mengebloknya terlebih dahulu Supaya Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak dirapkan Atau Yang kita kenal Dengan penyalahgunaan Oleh orang-orang Yang tidak berwenang Dalam situasi Tertentu Kita juga Dalam perjalanan Jauh secara umum Apabila kita melintasi Tol Untuk antisipasi Kerusakan mobil Simpanlah Nomor Telepon Mobil Direkt Yang bisa Dihubungin Atau Bengkel resmi Yang terdekat Supaya kita Bisa mendapatkan Bantuan Dengan aman Tidak was-was Tetapi tetap Dikomunikasikan Dengan baik Dalam hal Terjadi kecelakaan Di tempat umum Misalkan Kita perlu Bantuan ambulan Kita bisa Minta bantuan Yang menelpon Nomor Telepon rumah sakit Terdekat menggunakan handphone Nah bagaimana Kalau di area kerja Nah di area kerja ini Kalau kita Lihat ya Di beberapa perusahaan Yang sudah punya Sistem yang memadai Perusahaannya cukup bagus Mempunyai tim Emergensi Maka Kita harus Mengetahui Dan menyimpan Nomor-nomor Telepon Emergensi Termasuk channel radio Untuk komunikasi Keadaan darurat Prinsipnya Dalam meminta Keadaan darurat Juga harus kita tahu Bagaimana Kata sandinya Apa-apa saja Yang harus Diinformasikan Sehingga Kita bisa Meminta Bantuan darurat Dengan tepat Tapi ingat Menyampaikannya Harus tenang Jangan panik Kalau panik Nanti kita Bisa memberikan Salah informasi Kepada Tim rescue Kenapa Tim rescue Alatnya banyak Dengan jarak tempuh Yang bervariasi Di masing-masing Tambang Di masing-masing Tempat kerja kita Atau cabang-cabang Yang ada Maka Kalau Salah melapor Bisa saja Rescuenya Salah bawa alat Dalam hal Kaitannya dengan Golden time Kalau Salah Penafsiran Salah persepsi Termasuk Bagaimana Menyampaikan Lokasi Tempatnya Kronologi kejadian Dan bantuan Apa yang diperlukan Ini Sangat berisiko Apalagi Terjadi Hal-hal panik Kenapa Hal ini kita Sampaikan Saya pelajari Dari beberapa Jurnal laporan Kecelakaan Baik di dalam Ataupun di luar negeri Ada beberapa Kasus Keterlambatan Pelaporan Karena faktor Panik Kemudian Faktor Salah Lapor Miskomunikasi Termasuk juga Tidak pernah ada Case ya Mengenai Salah lapor Lokasinya Karena Tidak familiar Dengan lokasi Yang disebutkan Sehingga Tim emergency response Ini Salah Lokasi Kita pun Juga harus Memahami Tempat-tempat Emergency point Yang ada Di tempat kerja kita Nomornya Berapa Lokasinya Berapa Ini penting Supaya Kita harus Memahami Sama-sama Bahwasannya Dalam Klausul Kita ambil Contoh Beberapa Perusahaan Tambang Terbesar Di tanah air Sudah Diatur Bagaimana Tentang Emergency Escort point Nomornya Nomor Berapa Lokasinya Dimana Sehingga Saat kita Melakukan kontekan Darurat Informasikan Nunggunya Di emergency Escort point Nomor Berapa Ini untuk Mengantisipasi Tim rescue Salah Lokasi Dan Artinya Kita yang melapor Meminta bantuan Darurat Sudah siap Sedia Berada di Emergency Escort point Untuk mengawal Tim rescue Atau tim Emergency Menuju Ke lokasi Kejadian Begitu juga Dengan Emergency Emersensi Enviro Emersensi Kondisi Lingkungan Di beberapa Perusahaan Ternama Juga Baik di Tanah Air Ataupun Di Macan Negara Sudah Punya Tim Emergency Response Tersendiri Nah Tentunya Untuk Peralatan Peralatan Banyak Macem Ada Yang Kita Kenal Dengan Skimmer Absorben Boom Dan Segala Macem Ini Perlu Kita Sampaikan Kalau Bicaranya Emergency Enviro Akan Cukup Signifikan Risikonya Apabila Kontak Dengan Air Bisa Menjadi Insiden Lingkungan Yang Besar Kalau Tidak Segera Ditanganin Maka Akan Dapat Menimbulkan Pencemaran Lingkungan Kita Paham Di Undang Undang 32 Tahun 2009 Sangat Sangat Ketat Sekali Bagaimana Bagaimana Dampaknya Apabila Terjadi Pencemaran Lingkungan Konsekuensi Hukum Legal Baik Pidana Ataupun Sanksi Berupa Uang Ini Menanti Kita Kalau Kita Tidak Lakukan Dengan Baik Secara Antisipasi Ataupun Kondisi Dan Situasi Serta Bagaimana Kita Sendiri Menyikapi Dan Memfasilitasi Kondisi Dan Alat Emergensi Terkait Dengan Lingkungan Dari Sini Saya Ingin Juga Menyampaikan Beberapa Tips Bagaimana Mengantisipasi Kesalahan Lapor Apabila Terjadi Di Lokasi Kerja Atau Dimanapun Kita Berada Saya Ambil Contoh Sekarang Di Lokasi Kerja Tips Adalah Pasanglah Stiker Tata Acara Pelaporan Keadaan Darurat Nomor Telepon Atau Channel Radio Yang Bisa Dihubungin Pasang Di Dekat Meja Kantor Kemudian Di Helm Di Alat Misalkan Atau Kita Bisa Pasang Di Tempat Berkumpulnya Teman-teman Yang Bekerja Dengan Orang Yang Cukup Banyak Hal Ini Penting Untuk Mencegah Terjadinya Kesalah Pahaman Ataupun Juga Salah Penanganan Apabila Korban Mengalami Kondisi Emergenci Contoh Jatuh Dari Ketinggian Kalau Kita Enggak Kompeten Bisa Menimbulkan Cidera Lebih Serius Maka Setidaknya Dengan Kita Memasang Rambu-Rambu Di lokasi Tempat Kerja Yang Ada Orang Banyak Bisa Mengarahkan Membantu Mengontek Ke Nomor Telefon Emergenci Yang Sesuai Supaya Penanganan Korban Ini Bisa Cepat Tepat Dan Dilakukan Oleh Orang Yang Kompeten Untuk Menghindari Kesalahan Dalam Penanganan Pertolongan Pertama Terhadap Korban Apabila Teman-teman Atau Rekan-rekan Yang berada Sekitarnya Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Melakukan Pertolongan Demikian Dari Saya Mudah-mudahan Tips ini Bermanfaat Sekali Lagi Sampaikan Ini Keberharikan Saudara Kerabat Dan Rekan-rekan Yang Bekerja Di Tambang Ataupun Di Industri Emergensi Ini Penting Ingat Kondisi Emergensi B Kesehatan Keselamatan Lingkungan Termasuk Potensi Kriminalitas Dapat Terjadi Dimana-mana Setidaknya Dengan Kita Tahu Kita Bisa Antisipasi Kalaupun Meminta Bantuan Darurat Dengan Tepat Untuk Meminimalkan Hal-hal Yang Tidak Perlu Terjadi Demikian Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Akhir Kala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh